Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube saya. Hari ini, saya akan membawa Anda dalam perjalanan yang menarik ke dunia babi, hewan yang sering dianggap sebagai hewan ternak biasa, namun sebenarnya memiliki kehidupan yang sangat menarik dan kompleks. Bersiaplah untuk menjelajahi segala sesuatu tentang kehidupan babi, dari kebiasaan makan hingga peran mereka dalam ekosistem. Jadi, ayo kita mulai. Babi adalah mamalia omnivora yang tersebar di seluruh dunia, dari hutan hujan tropis hingga padang rumput Afrika. Mereka memiliki ciri khas tubuh yang gemuk, dengan hidung yang panjang dan fleksibel yang mereka gunakan untuk menggali makanan dari tanah. Namun, dibalik penampilan mereka yang sederhana, ada kehidupan yang sangat kompleks dan menarik. Kehidupan sehari-hari babi sangat bervariasi tergantung pada habitatnya. Babi liar, seperti babi hutan, biasanya hidup dalam kelompok kecil yang dipimpin oleh seekor pejantan dewasa. Mereka adalah hewan yang sangat sosial, dan seringkali terlibat dalam interaksi kompleks satu sama lain, termasuk permainan, berburu bersama, dan menjaga anak-anak. Salah satu ciri khas babi adalah kebiasaan mereka dalam mencari makanan. Mereka adalah hewan omnivora, yang berarti bahwa makanan utama mereka adalah tumbuhan dan serangga. Namun, mereka juga dikenal sebagai mesin penghancur alam, karena kebiasaan mereka dalam menggali dan merusak tanah untuk mencari makanan. Meskipun seringkali dianggap sebagai hewan ternak, babi juga memainkan peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu menjaga keseimbangan lingkungan dengan membantu menguraikan materi organik dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, mereka juga menjadi makanan bagi berbagai predator, seperti singa dan hiena. Namun, kehidupan babi tidak selalu mudah. Mereka seringkali menjadi target perburuan oleh manusia untuk daging dan kulit mereka. Selain itu, deforestasi dan kehilangan habitat juga mengancam keberlangsungan hidup mereka di alam liar. Namun, masih ada harapan untuk babi. Banyak organisasi konservasi yang bekerja keras untuk melindungi habitat babi liar dan memerangi perburuan ilegal. Program-program pendidikan juga telah didirikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi spesies ini. Sebagai manusia yang peduli akan keberlanjutan lingkungan, penting bagi kita untuk berperan aktif dalam melindungi babi dan habitatnya. Dengan mendukung upaya konservasi dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan, kita dapat membantu memastikan bahwa babi dan spesies lainnya tetap ada untuk generasi mendatang. Jadi, mari kita semua bergabung dalam upaya untuk melindungi babi dan lingkungan mereka yang indah. Bersama-sama, kita dapat menjaga keanekaragaman hayati bumi dan mewariskannya kepada anak cucu kita. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk berlangganan saluran saya untuk video-video lebih lanjut tentang kehidupan liar dan upaya konservasi. Sampai jumpa di video berikutnya.